Akibat selalu kalah judi online, dua pemuda nekat mencuri sepeda motor di Probolinggo, Jawa Timur. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya menangkap dua pelaku beserta sepeda motor curiang. Dalam rekaman CCTV, dua pemuda melancarkan aksinya mencuri sebuah sepeda motor metik yang terparkir di depan Bank Unit Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Terlihat satu pelaku memantau situasi, sementara pelaku lainnya mengeksekusi sepeda motor. Dalam hitungan detik, sepeda motor berhasil di bawah kabur pelaku. Sementara itu, berbekal CCTV anggota Unit Reskrim Polres Leces berhasil menemukan motor yang dicuri di wilayah Kabupaten Lumajang. Polisi juga membekuk dua pelaku, M. Yuda Wim Salam, 22 tahun, dan Hamid, 23 tahun. Keduanya warga Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Keduanya ditangkap saat sedang asik ngopi di sebuah warung. Mereka mengaku nekat mencuri setelah kalah dalam bermain judi online. Rencananya hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk mengembalikan modal judi, dan sisanya dipakai untuk berpesta. Akhirnya kami berhasil mendapatkan sepeda motor hasil jurnian telah diduga sudah dijual kepada penanda. Butuh berapa lama untuk melakukan penanda? Untuk kami bisa mengungkap ini, Alhamdulillah tidak begitu lama. Dari tanggal 4 kejadian, kami berhasil mengungkap berjalan lancar tanpa ada upaya perlawanan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka di jerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.